Halo Sampai Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah guys, kalian pasti tunggu-tunggu kan Giveaway-nya kapan diumumin Giveaway-nya kapan diumumin Nah, hari ini langsung kita meluncur Lihat perkembangan Anakan yang mau jadi giveaway guys Langsung meluncur Jadi, hari ini kita mau lihat Perkembangan anak-anak Yang mau dijadiin giveaway Bukan anak-anak burung guys Kalau anak-anak orang ya, bisa jadi Pokoknya gitu dah Nah, sebelum giveaway Kita mau kasih tau Nih, saya mau kasih tau Disini perkembangan kandang rak Nah, atas ini udah jadi jaring Tapi, yang sebelah sini belum pada jadi jaring Nah, jaringnya Belum dipasang Ini dia guys Kita pake jaring yang tebel-tebel Fungsinya supaya awet Tahan lama, tahan banting Tahan semua dah Pokoknya, kita buat kandang yang paling joss Supaya tidak ribet masalah maintenance Us, maintenance gewet ya Bahasanya Perawatan lah pokoknya guys Perawatannya biar nggak ribet Oke, nggak usah pake lama-lama Kita ke kandang sebelah Kita mau lihat Anakannya sudah segede apa Dan kira-kira mau jadiin giveaway-nya Langsung kita kesana guys Nah guys, ini dia Anakan-anakan burung Yang mau dijadiin giveaway guys Nih guys, tuh Ada beberapa ekor Dan Sebelum kita jadiin giveaway Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Ke teman-teman dulu Kita duduk dulu biar nyantui Asin Jadi Saya maunya tuh giveaway ini Jangan sampai saya yang salah Salah dalam arti apa? Salah saya ngasih anakan ini Ke orang yang nggak bisa ngerawat Jadi di video ini Saya mau kasih tau ke kalian Gimana cara merawatnya Gimana cara ngasih makannya Dan gimana cara Kalau misalkan terjadi sesuatu hal Yang tidak diinginkan Kayak contohnya Parkit Australia ini kan Gampang banget Yang namanya Biasanya tuh Kenanya tuh Tembolok nggak turun Makanan kesendat lah pokoknya Itu kendalanya tuh guys Nah kita mau kasih tau Ke teman-teman Gimana cara nanganinnya Yang pertama ini guys Ini Parkit Australia Yang kita mau dijadiin giveaway Sudah gede kan? Nggak berasa kan Cepet banget gedenya kan? Nah ini jenisnya grey Tapi bulunya memang kurang rapi Karena ya balik lagi Lolohan indukan Jadi baru kena lolohan Langsung tumbuh bulu Kayak gini guys Tapi nanti rapi kok Bahan rapi Nah ini yang pertama Kita keluar-keluarin dulu Dia udah ditaruh kandang Udah aman Nggak pakai lampu Udah aman Cuma kendalanya tetap Adalah makanan nggak turun Nah ini yang kedua Tuh udah sebesar ini Tuh Nah udah gede banget kan? Tuh Ini yang mulutnya Menyon Eh penmenyon Mulutnya tuh nggak ada paruh atasnya guys Paruh atasnya patah Tapi aman Tetap masih bisa makan Tuh Respon lolohnya bagus Kenceng Oke ini kita taruh sini Oke kita ganti lagi sama yang ini Tuh Ini yang besar Tapi ini ada kendala guys Ini ada kendala Beberapa kali makanan tidak terkena dengan baik Tuh Yang gede Warnanya jenisnya ini Tuh Mutiara Atau batik Totol-totol Cantik banget Dan yang ini Aduh Aduh Nah segera gini udah bisa Lumayan bisa terbang nih guys Kalian harus hati-hati Oke Aduh Bentar guys Ribet banget guys Burungnya pada jatuh Oke Nah ini yang terakhir Nah ini yang terakhir Yang kecil Tapi nggak kecil-kecil banget Tuh Ini aman Nah beberapa burung ini Kemarin sempat kurus Karena Salah Ngeloloh Entah salah ngeloloh Atau kurang diloloh Tapi alhamdulillah Sekarang kondisinya Sudah gemuk-gemuk lagi nih Ini apalagi nih Kemarin kurus banget Ini masih ada sisa kurus-kurusnya dikit Tuh Tapi udah gemuk Tuh Ini udah aman Ini udah gemuk Kemarin beberapa ekor Ada dua ekor kalau nggak salah Yang kurus Kita coba lihat Oh ini udah aman Nah ini kemarin nih kurus nih Tuh Tapi udah aman Kalian lihat Sudah full lagi ya Tadinya kurus guys Tapi sorry Saya nggak bisa update ke teman-teman Waktu kurus Karena waktu itu Lagi ada kerjaan Jadi nggak bisa update Nah yang ini aman Yang ini apalagi ini Ini gemuk Bagus Tuh Bagus guys Oke Kita bahas Kita bahas satu-satu guys Nah biasanya Kalau misalnya makanan Nggak kecerna Ataupun nggak turun Dari tembolok Biasanya itu karena Si pakan Nggak cocok sama dia guys Jadi pakannya Nggak boleh sembarangan Nah saran saya Kalian tetap Pakai pakan impor Saran saya Karena parkit Australia ini Sama pakan lokal Tetap bisa Tapi Jarang yang cocok Menurut saya ya Karena saya tetap Pakai pakan impor Nah terus Yang kedua nih kalian lihat Ini lolohannya Iya iya Saya nggak bisa diem lagi nih burung Anteng-anteng dulu Teng Lu di atas ini tinggi Aduh Nah ini lolohnya Kayak gini guys Dibuat kental Tapi nggak kental banget Tuh Tuh Ini pakan impor ya Tuh Oke Kalian cari aja lah Pokoknya pakan impor Nah terus Disedot kayak gini Tuh Buburnya Oke Nah hati-hati lagi Kalau sampai Karet Pentilnya Copot Kalau belum expert Saran saya Lebih baik Karetnya dibuat Agak panjang sedikit guys Tapi resikonya Kalau panjang Dia nekuk-nekuk Dan akhirnya Kalau kalian paksain keluar Pokoknya ketika Si lolohannya nggak keluar Jangan kalian paksain Dorong Yang ada Ini mancot keluar Masuk ke dalam tembolok Dan kalian harus Bisa ngeluarinnya Jangan panik Ada caranya Nah Tapi kita nggak bahas Cara itu Kita bahas carang lolohnya dulu Biar saya nggak salah Takutnya salah Ngasih kalian Uh Parket Australia Tiba-tiba Parket Australia Mati Aduh Sayang banget guys Nah ini carang lolohnya kayak gini Kalian pegang burungnya Kayak gini Ini Karet pentilnya masukin Ini semua response tap guys Aman Nah ini karetnya masukin Terus dorong Wiii Kira-kira 10 mili 8-10 mili lah cukup Nah oke Sudah keisi temboloknya Sudah gede guys Temboloknya Jangan sampai gede-gede banget ya Karena takutnya temboloknya itu turun guys Nah yang satu lagi Sama kayak gitu Kita pegang kayak gini Terus kasih kayak gini Nah oke Ini udah agak gede nih guys Jadi makannya agak Mau-mau kaga-kaga nih yang ini Tapi tetep response Nah kalau tetep response kayak gitu Tapi nggak mau nelen sepet Nah kayak gini nih kalian lihat Karetnya kan nggak ditelen sama dia Eh bentar lu gangguin Aduh ini bentar guys Sompret guys Yang guning gangguin mulu Ini udah makan kita masukin aja dah Repot emang tuh yang guning Nah Kayak gini nih Misalkan Tuh Nggak mau ditelen Karetnya nggak mau ditelen ya Caranya Agak dipegang kepala bagian kanan kirinya Terus Didorong karetnya sampai masuk Tapi jangan kalian paksa banget ya Kalau kalian paksa banget Takutnya kesedap Yang penting karet masuk Baru kalian dorong makanannya Kalau kalian belum masuk banget Kesedap guys resikonya guys Wah yang ini rada batu nih Karena udah gede guys Jadi rada-rada sompret Oke bentar Kamu aku tahan Sebentar Nah Karetnya masukin Sip Kalau udah masuk kayak gini Baru dorong Nah Abis Mantap Ciri-ciri dia kesedak atau enggak Kalau misalnya dia berontak-berontak kayak Gitu guys Itu tandanya Selangnya salah masuk guys Lebih baik Pas kalian masuk Kalian tunggu dulu beberapa detik tuh Dia mangap-mangap Atau dia berontak-berontak atau enggak Kalau nggak berontak-berontak Itu tandanya aman Kalian langsung codos aja Langsung pencet aja Si suntikannya itu aman Oke lanjut Kita lanjut Ini masih ada lolohnya Tinggal sedikit Tinggal dikit guys Tadi saya buatnya kurang banyak Terus kalau mau ngeluarin Lobang Lobang mau ngeluarin angin nih Di dalam suntikan Caranya Kalian arahin aja Anginnya ke arah lobang Terus dorong deh Tuh Tuiit Ah udah aman Nah Ini kita loloh yang kecil Kalau yang kecil ini Exponspeaknya bagus guys Tuh Makannya bagus Oke Nah tuh ditelen sama dia Nah kalau telen sendiri Kayak gini guys Enak Tuh Karena kita ngambilnya masih kecil Masih bayi Nah oke Sudah Karena biar kebahagiaan semua Nah kalau yang ini nih Yang paruhnya nggak ada Yang paruh atasnya patah Sama kayak gitu caranya Ini responspeaknya lebih kenceng lagi guys Tuh Langsung ditelen Suntikannya Tuh Gokil Tuh Suntikannya ditelen guys Makanan udah habis pun Suntikannya masih ditelen Nuh Ini responspeaknya bagus banget nih Walaupun dia cacat Tapi responspeaknya bagus Oke Kayak gitu Simple kan Dan buatnya Pakannya Jangan dibuat Pakai air hangat Boleh pakai air hangat Tapi tunggu Sampai bener-bener Dingin banget guys Kalau nggak sampai dingin banget Resikonya nanti Si tembolok pecah Ataupun melepuh Nanti si makanannya Bakalan bocor lewat tembolok Pokoknya kalian Kalau misalnya baru pelihara ini Saran saya Lebih baik ditunggu Sampai dingin dulu Makanannya guys Oke Nah sip Ini burung udah pada makan Kondisinya udah aman-aman Tinggal kita bahas Giveaway-nya Nah Ini ada 4 ekor burung Yang mau saya jadiin giveaway Sementara Hanya 2 ekor burung Kalian boleh pilih Burung yang mana aja Yang jelas Saya pastiin burungnya harus sehat Kalau nggak sehat Saya nggak rekomendasiin Buat temen-temen Buat nanti yang jadi pemenang Syaratnya kayak gimana sih Syaratnya gampang banget Nih Kalian tinggal Screenshot nih Foto saya Sama Kuaci Sangray Urip Nah screenshot sekarang nih Oke Sekali lagi Screenshot sekarang Nah sekali lagi Screenshot sekarang Oke Nah caranya gampang banget Itu share Di media sosial kalian Di Instagram boleh Di Facebook boleh Tag aja Jabari Hashim Atau Dunia Satwa Ina Dan jangan lupa Tag 5 temen kalian Tag 5 temen kalian Di postingan Sama tulis Apa Kerennya nih Produk Kuaci Sangray Urip Menurut kalian Tulis ya Kayak misalnya Kuaci Sangray Urip Enak banget Burung pada suka Contoh seperti itu Atau Kuaci Sangray Urip Ini kuaci yang paling top Best buat burung Nah Atau yang lain-lain Pokoknya Kalian tulis tentang Si Kuaci Sangray Urip Nanti pemenang pertama Itu yang postingan Yang paling bagus Tentang si Kuaci Sangray Urip Ini Nanti pemenang yang kedua Kita undi Dari postingan Yang sudah ada Jadi itu Nanti pemenangnya Bisa ditambah lagi Karena ini burung Ada 4 ekor Jadi kalian Gak usah takut Ada 4 ekor burungnya Nanti kalau misalnya Kondisinya aman Semua 4-4 nya Kita bisa jadiin Giveaway 4-4 ekor Ini guys Pokoknya 2 dulu 2 yang pertama itu Karena Dia bagus Bagus ngeditnya Ataupun Bagus postingnya Atau kata-katanya Tentang si Kuaci Sangray Urip Yang kedua Melalui undian Siapa yang jadi pemenang Si anakan burung Parkit Australia Ini guys Mantap Gede-gede kan Aduh gawat Ini burung pada jatuh Oke guys Pokoknya kayak gitu dah Ini anakan-anakan Siap Kalian bawa Mau kalian pilih Yang manapun Gak apa-apa Yang juara pertamanya ya Yang Pemenang pertamanya nih Pilih Mau yang gede Mau yang kecil Tuh Gak jadi masalah Ada semua Yang gede Yang kecil Yang bongsor Yang apapun Nah Nih Apalagi ini nih Yang udah gede banget Tapi kalau ini Yang udah gede banget Ini udah siap Jadi mandiri Ataupun makan sendiri guys Tapi kalau misalnya Buat kalian nih Aduh Mundur Mundur Pokoknya buat kalian Saya saranin Yang masih anakan Supaya responnya bagus Dan kalian gampang Yang latihnya guys Asli ini burung Udah pada gak bisa diem guys Banyak banget kan Kalian tinggal pilih Mau yang mana Burungnya ini Coba sehat-sehat Kalau tadi saya bilang sakit Karena memang tadi Bentar-bentar guys Eh udah bisa terbang Burungnya bisa terbang kan Aduh asli Tusu banget Pokoknya kalau kalian punya Segede gini ini Kalian udah harus hati-hati Karena ini udah bisa terbang Kalian jangan lolohinnya Di luar rumah Lolohinnya di dalam rumah guys Eh pokoknya itu dah Kalian pilih aja Yang maunya Yang kalian yang mana nih Pilih Sama jangan lupa Absen di Konten-konten Dunia Satwa Absen di bawah Siapa yang mau jadi tenang Absen ya Nama kota kalian Kayak apa kalian deh Pokoknya absen Di setiap konten-konten Dari Dunia Satwa Oke Oke guys Mungkin sekian konten kali ini Jadi hari ini Kita udah selesai Update Si anakan burung ini Pokoknya jangan lupa Di like dan di share Kalau misalkan kalian suka konten ini Dan wajib banget Untuk kalian subscribe Dan Satwa Supaya kita bisa membuat konten-konten Kalian lebih seru dan informatif Sentinya Buat teman-teman semua di rumah Ini Udah siap nih Kalian bawa pulang Kalian langsung aja Bawa pulang dah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax